Intro Ratusan orang yang terdiri dari tim kampanye daerah atau TKD Prabowo Gibran Daerah Istimewa Yogyakarta bersama sejumlah masyarakat dan mahasiswa memadati halaman sekretaria TKD Prabowo Gibran Kota Yogyakarta pada Jumat malam untuk menonton bareng debat perdana ketiga Cawapres Ketua TKDDIY Gandung Pardiman mengaku sangat puas dengan Cawapres Gibran Rakabuming Raka ketika debat malam itu Menurutnya Gibran bicara dengan tegas dan memiliki visi-misi yang jelas, konstruktif dan progresif serta mewakili anak muda yang ingin maju Gandung juga menyebut hasil debat malam itu membungkam mereka yang meremehkan Gibran di mana selama ini dianggap sebagai anak bawang karena itulah Gandung memberi nilai komlaut kepada Gibran Sangat memuaskan, dia tidak sekedar bicara tapi dia misi-misi yang jelas, progresif, konstruktif dan menjanjikan itu semua orang itulah bedanya anak muda dan orang tua itu nah itu bisa membungkam itu, itu mulut-mulut yang nyinyir itu dibungkam malam ini mau apalagi yang dia pikirkan kalau Gibran itu anak kecil yang anak kecil bukan umurnya, apa-apa asalnya ke depan bagaimana, konstruktifnya, berpikir bagaimana berpikir pakai hati dan otak kalanya berpikir otak itu untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar Senada dengan Gandung yang telah memberikan poin plus kepada Gibran Sekretaris TKDDIE Nur Subiantoro menyampaikan dari hasil debat tersebut diakui Gibran menunjukkan kualitasnya sebagai seorang negarawan muda luar biasa Nur juga mengapresiasi kualisi Indonesia Maju yang mengusung Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapresnya diakuinya, mereka tidak salah pilih memilih Gibran terlebih pengalamannya sebagai wali kota Solo yang menurutnya seorang visioner Ini membuka mata kita semua, bahwa kabupaten kita semua bahwa seorang Gibran membuktikan dia mempunyai visi misi seorang negarawan anak muda yang luar biasa punya visi misi ke negarawan untuk memajukan NKRI ini Jadi selama ini dia dibandang sebelah mata anak muda yang minim pengalaman tapi kalian lihat bahwa memang anak muda minim pengalaman tapi dia punya modal untuk masa depan dia tidak memikir masa lalu, tapi dia memikirkan masa depan itu luar biasa Nur Subianto juga menegaskan bahwa debat malam itu juga guna menjawab sindiran Butet Kertarajasa, salah seorang budayawan Yogyakarta yang sebelumnya meremehkan kinerja Gibran Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adit TV